Hai Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku di Sanali Channel Hari ini aku akan merekomendasikan ke kalian cerita-cerita webbed yang menurut aku ini kompliknya amat sangat ringan Seringan kapas kecantikan yang biasanya cewek-cewek pakai ini ya Ditambah lagi kompliknya juga tidak terlalu berlibet seperti rekomendasi aku sebelum-sebelumnya Dan terus ini ceritanya bisa dikategorikan happy ending tapi gantung nih guys So, kalau kalian tidak terlalu suka edisi gantung dalam artian gantung disini Kita disuruh merabar-rabam mau kemana hubungan para pemeran utama pria dan wanita yang ada di cerita-cerita yang akan aku rekomendasikan nanti Walaupun sebenarnya happy ending, kenapa juga disebut happy ending? Karena seluruh cerita yang akan aku rekomendasikan nanti itu tidak ada yang tersakiti loh guys Baik pemeran utama pria maupun si wanitanya itu semuanya tidak ada yang merasa berzol ini Intinya ini adalah edisi happy ending yang tanda putih gantung So, kalau kalian tetap menantaran judul cerita dan nama utur siapa yang akan aku rekomendasikan nanti Tonton videonya dari awal sampai habis Yang jelas kalau kalian memang anti banget yang namanya edisi gantung Apalagi merabar-rabah hubungan mereka ini ya guys ya Kalian bisa langsung skip saja videonya Yang jelas cerita-cerita yang akan aku sebutkan nanti itu benar-benar bagus banget untuk kalian skip dan menemani di awal Januari di tahun 2020 ini Tanpa panjang lebar lagi kita langsung ke rekomendasi yang pertama Ini dikarang oleh Kak Kanya A.S.H.R yang mana disini berjudul A Little Bit of Pain Dikisahkan ada dua orang pelajar cowok cewek yang mana mereka bertemu pada saat si ceweknya lagi nunggu angkot eh tiba-tiba ada tawuran dadakan nih guys Otomatis si pemeran utama pria yang memang dia adalah salah satu anggota tawuran tadi Berusaha untuk menyelamatkan si cewek angkot tadi nih guys So kalau kalian penasaran akhir kisah pemuda dan pemudi ini seperti apa Karena kebetulan di akhir-akhir kisah dijelaskan mengapa si pemeran utama pria selalu mencari kegiatan yang memacu adrenalin Salah satunya adalah tawuran So kalau kalian penasaran mengapa dan akhirnya seperti apa kisah para pelajar ini Kalian bisa langsung ke karyanya Kak Kanya A.S.H.R tadi yang berjudul A Little Bit of Pain Karyanya Kak Kanya ini sebenarnya juga hanya short story aja satu bagian saja guys ya Tapi sudah dibaca oleh 5.500an kali Next ini dikarang oleh Kak Penggila Coklat Yang sudah dibaca sampai 2.000 kali dan yang berjudul Maka dan Vanila Disini dikisahkan ada pemeran utama pria dan wanita yang mana mereka berhubungannya hanya lewat SMS atau chatting nih guys Mereka tidak pernah bertemu dan hanya berandalkan via komunikasi SMS doang Lalu di saat si pemeran utama si wanitanya ini berusaha untuk menghubungi si prianya yang bernama Maka Ternyata si Maka ini tidak pernah mengangkat telepon Nah di akhir akhir dikisahkan dijelaskan mengapa si Maka tidak mau mengangkat telepon dari pemeran utama wanita Tapi yang jelas ini ceritanya bagus banget walaupun dalam kategori gantung Yang pastinya ini kalau kalian penasaran mengapa si Maka tidak mau mengangkat telepon dari pemeran utama wanita tadi Apakah ada alasan kuat dibalik tindakan si Maka tadi yang tidak mau mengangkat telepon Kalian langsung saja ke karyanya Kak Penggila Coklat yang berjudul Maka dan Vanila Yang pastinya ini benar-benar bagus banget untuk kalian di perpustakaan website kalian masing-masing Next ini di karang oleh Kak Planetina yang berjudul Say Hello Dikisahkan ada pemeran utama pria dan wanita Mereka sama-sama memendam perasaan kagum antara satu dengan yang lainnya Tapi karena yang satu kemalu, si ceweknya ini kemalu banget Dan yang satunya menjaga gengsi cowoknya nih ya Akhirnya walaupun mereka memiliki perasaan yang sama masing-masing Tapi ternyata karena sikap satunya tadi pemalu dan satunya egois Akhirnya mereka hanya bisa mengucapkan Say Hello So kalau kalian penasaran akhirnya seperti apa yang jelas ini Walaupun bisa dikategorikan happy ending gantung Ini benar-benar bagus banget untuk kalian baca dan menemani hari kalian So langsung saja ke karyanya Kak Planetina yang berjudul Say Hello Untuk diketahui Say Hello ini ada lima bagian dan itu udah sama Sehingga kalau kalian penasaran langsung saja ke karyanya Kakak yang tadi ya Next ini di karang oleh Kakak Loinzi yang berjudul Chatting with a Wrong Number Kalian pernah nggak sih menghubungi nomor handphone orang yang nggak dikenal terus kalian chattingan Dan akhirnya di ending-ending kalian baru mengetahui oh itu tuh orangnya gitu kan Nah sebenarnya dari sebesarnya cerita yang chatting with a wrong number ini kurang lebih seperti itu nih guys Dan kebetulan kalau kalian penasaran akhir kisah cerita chattingan sama orang yang tidak dikenal Sama nomor random yang ada kita temukan tadi Kalian bisa langsung ke karyanya Kak Loinzi yang berjudul Chatting with a Wrong Number Ditarang oleh Kak Snow on Fire yang berjudul Stryker and Secret Admirror Yang mana disini dibisahkan ada seorang cewek nih yang kebetulan dia itu selalu di SMS Sama nomor yang tidak dikenal yang kebetulan tahu betul kegiatan dia sehari-hari Selamat makan, selamat tidur, selamat istirahat dan selamat-selamat yang lainnya Intinya dengan adanya SMS itu si pemeran wanitanya ini udah mulai merasa ketakutan Siapa yang mulai mengutip dirinya Apakah ada orang psikopat yang berusaha untuk menyakiti dirinya Atau kan malah sebaliknya Intinya kalau kalian penasaran siapa si pemeran utama wanita disini Kalian bisa langsung saja ke karyanya Kak Snow on Fire Yang berjudul Stryker and Secret Admirror Ini ceritanya benar-benar bagus banget Walaupun sebenarnya aku sudah bisa menduga itu loh meneror dia Padahal sebenarnya maksud dari yang SMS tadi itu bukan meneror nih guys Melainkan bentuk perhatian dia terhadap si pemeran utama wanita Intinya kalau kalian pengen jelasnya bisa langsung ke karyanya Kak Snow on Fire tadi ya guys Nah berhubung seluruh cerita udah aku kasih tau kalian Terima kasih udah tonton videonya dari awal sampai habis Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next video dengan cerita yang lain pula And see you goodbye Daaa 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 Daaa